Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjut lagi kita belajar tentang turunan Kita udah masuk ke aplikasi turunan ya Aplikasi turunan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang persamaan gadis singgung Sekarang kita akan membahas tentang fungsi naik Fungsi turun, nilai stasioner, beserta jenisnya Oke yang pertama Misalnya kita mau berjalan dari titik sebelah kiri disini Kita berjalan Pertama ini jalannya ke atas ya Naik terus Nah Kalau jalannya naik atau ke atas berarti merupakan fungsi naik Setelah sampai atas Kan berhenti nih Kalau berhenti kan kayak di stasiun Bisa disebut juga dengan stasioner Atau titik pemberhentiannya Kan kalau stasioner ini gak naik sama gak turun ya Atau juga disebut juga tadi apa Titik pemberhentian Setelah itu ada turunan ke bawah Turun terus Nah kalau jalannya turun bisa disebut juga dengan fungsi turun Yang ini di bawah nih ada titik pemberhentian lagi Namanya apa tadi? Oke titik stasioner Nah setelah itu Ini ada tanjakan lagi Ini ada naik lagi Berarti tadi apa kalau naik? Fungsi naik Nah Tadi kan ingat Kalau kita naik Di saat bagaimana? Di saat f aksen x nya lebih dari 0 Oke F aksen x lebih dari 0 Itu yang merupakan fungsi naiknya Dan fungsi turunnya gimana? Kebalikannya Kalau naik kan lebih dari Kalau turun berarti f aksen x nya kurang dari 0 Dan di saat stasioner Atau titik pemberhentian Kan tidak naik dan tidak turun Kalau naik kan lebih dari Turun kurang dari Berarti kalau tidak naik dan tidak turun Berarti Pakainya sama dengan F aksen x sama dengan 0 Nah stasioner juga ada 2 jenis Yang di atas ini namanya stasioner maksimum Atau titik pemberhentian yang maksimumnya Melengkungnya nih Kayak huruf n nih Jadinya Atau terbuka ke bawah Nah kalau yang stasioner minimum Atau yang di bawah ini Seperti huruf u Melengkung Jadinya ke apa? Terbuka ke atas Oke Berarti kalau yang maksimum itu Kayak huruf n Naik dulu baru turun Kalau minimum Turun dulu baru naik Oke Langsung saja Kita lanjut Ke contoh soalnya Tentukanlah interval naik dan turun Dari fungsi fx X kuadrat min 8x plus 16 Oke Interval naik dan interval turunnya Ingat naik itu saat apa? Oke F aksennya lebih dari 0 Dan turun kurang dari 0 Langkah yang pertama Kita turunkan dulu fx nya Sudah belajar turunan ya Sudah belajar turunan ya Di materi sebelumnya Sudah pada jago Kalau x kuadrat Kita turun jadi 2x Min 8x Turunkan jadi 8 Dan 16 Diturunkan jadi 0 Atau gak usah Ditulis Setelah diturunkan Ingat-ingat nih Turun kurang dari Naik lebih dari Oke Berarti fungsi naiknya Kan lebih dari ya F aksennya lebih dari 0 F aksennya Sudah kita ketemukan 2x Min 8 Berarti 2x Min 8 Lebih dari 0 Berarti 2x Lebih dari 8 Kenapa? Disini kan negatif Pindah ruas jadi Positif Berarti x nya gimana? X nya berarti kan 8 dibagi 2 Yaitu 4 Jadi Fungsi naiknya Atau interval naiknya Pada saat bagaimana? Pada saat X nya lebih dari 4 Dan sebaliknya Kalau yang turun Kan f aksen x nya Kurang dari 0 F aksennya Tadi udah Ketahui di atas 2x Min 8 Kurang dari 0 Berarti 2x nya Kurang dari 8 Dan x nya Kurang dari 4 Oke Jadi Fungsi naiknya Pada saat Interval X nya lebih dari 4 Dan turun Di saat X nya kurang dari 4 Nah Disini kan bisa kita lihat Tadi kan Disini ada kurvanya ya Nih Kalau f aksen Kalau x kwadrat Min 8 x plus 16 Kurvanya terbuka ke atas Seperti ini Sudah belajar Membuat kurva ya Di kelas 10 Jadi Kalau Naik nih Ini kan naiknya yang disebelah mana nih Sebelah kanannya 4 kan ya Sebelah kanannya 4 itu berapa Disini kan Diketahui lebih dari 4 Lebih dari 4 itu berapa Kan bisa 5 6 7 8 Berarti akan naik terus Berarti kalau Di sebelah kirinya 4 Itu kan ada 3 2 1 Sampai Minus Serta hingga Yaitu fungsinya Turun Oke Jadi kesimpulannya Pertama kalian tinggal Turunkan Fungsi fx nya Setelah turunkan Tinggal Dimaksikan saja Kalau naik itu lebih dari 0 Kalau turun Kalau naik itu lebih dari 0 Turun itu kurang dari 0 Paham ya Nah setelah fungsi naik dan fungsi turun Kita akan mencari Titik stasioner Nilai stasioner Dan juga jenisnya Jenisnya itu apa Bisa Merupakan Minimum Tadi ya Seperti kurva yang paling awal Kalau minimum itu gimana Kan seperti huruf U Atau Turun dulu baru Naik Turun itu saat gimana Saat nilainya Negatif Negatif itu turun Dan negatif itu saat Positif Ini seperti kalian membuat Garis bilangan Penentuan positif Negatifnya gimana Pakai Di Uji coba Atau uji titiknya Nanti kita akan bahas Di soal Di sebelah sini nanti Kalau minimum kan Turun dulu baru Naik Atau Negatif sininya Positif Kalau maksimum Naik dulu baru turun Atau seperti huruf N Atau Sebelah kirinya positif Sebelah kanannya Negatif Dan kalau merupakan titik belok Titik belok ada dua ya Ada yang turun Ada juga yang naik Kalau titik belok ini Sebelah kirinya turun Sebelah kanannya juga Turun lagi Kalau titik belok naik Sebelah kiri naik Di sebelah kanan juga Naik lagi Langsung saja Ke TKP Ini pakai soal yang sama Seperti tadi Tentukanlah Nilai stasioner Titik stasioner Dan juga jenisnya Dari Fx X kuadrat Min 8 X plus 16 Oke yang pertama Kita cari nilai stasionernya Nilai stasionernya saat apa Kan tadi kalau Interval naik itu Lebih dari Fx nya lebih dari 0 Kurang dari Yang turun itu Kurang dari 0 Dan kalau Nilai stasioner Di saat Fx nya Sama dengan 0 Jadi kan Fx nya sama dengan 0 Fx nya kita turunkan dulu Kan X kuadrat Diturun jadi 2X Min 8 X jadi min 8 Dan 16 nya Nggak usah Fx nya X sama dengan 0 Fx nya 2X min 8 Sama dengan 0 Berarti Sama-sama kita bagi 2 ya 2X nya bagi 2 tinggal X Min 8 nya bagi 2 tinggal 4 Jadi X min 4 Sama dengan 0 X nya berarti 4 Setelah ketemu X nya 4 Untuk mencari Stasionernya Substitusikan nilai X ini Kedalam Fungsi Fx nya Yang disoal Nah jadi nilai stasionernya adalah X nya nih Kita masukkan ke atas Jadi kan X nya tadi berapa? 4 Berarti 4 kuadrat 4 kuadrat Min 8 x min 8 x min 8 dikali 4 Ditambah 16 Jadi 4 kuadrat itu 16 Min 8 x 4 itu min 32 Ditambah 16 Sama dengan 0 Jadi Nilai stasionernya yaitu 0 0 bisa 0 Kan 16 Dikurangi 32 Kan min 16 Min 16 ditambah 16 Sama dengan 0 Oke Jadi untuk mencari nilai stasioner Kalian tinggal Turunkan dulu Kurvanya Atau fungsi FX nya Diturunkan Setelah diturunkan Kalian ketemu X nya Setelah ketemu X Dimasukkan untuk Fungsi awalnya Setelah itu Ketemu nilai stasionernya Setelah ketemu nilai stasionernya Disini ada perintah juga Titik stasionernya Kalau titik stasionernya itu gampang Tinggal Kalian masukkan saja nih Kalau titik stasioner itu X,Y Berarti tinggal X nya itu kan sudah dicari Yaitu berapa 4 Dan Y nya itu Seperti dengan Fungsi Atau nilai stasionernya Yaitu 0 Jadi nilai stasionernya adalah 0 Dan titik stasionernya adalah 4,0 Dan sekarang kita akan cari Jenisnya Apakah dia minimum Maksimum Atau titik belok Nah Pertama Kalian Buat dulu Garis bilangannya Bisa ya Buat garis bilangan Baris lurus Kemudian Disini ada Titiknya Ini kenapa 4 Nah karena kan Tadi kita ketahui bersama X nya itu nilainya 4 Ya kan Setelah Terima Nilai X nya 4 Tinggal kita uji saja Titiknya Dari mana Dari Hasil turunan dari Ini tadi Fungsi Fx nya Kan kita Udah Cari Turunannya 2x X min 8 kita sederhanakan saja jadi X min 4 Sama dengan 0 Disini juga kita tinggal uji saja X min 4 sama dengan 0 Kan kita mau menguji sebelah kiri dan sebelah kanannya Mana yang positif Mana yang negatif Atau dua-duanya negatif Atau dua-duanya positif Tinggal kita masukkan saja Kita uji dulu yang sebelah kiri Ini titik 4 Sebelah kirinya 4 itu ada berapa? Kan bisa 3, 2, 1, 0 dan seterusnya Kita ambil saja angka yang paling mendekati 4 Yaitu berapa? Kan di sebelah kirinya ada 3 ya Nah 3 Berarti kan kita masukkan X nya kita ganti 3 Ini kan X min 4 sama dengan 0 Berarti kan X nya kita ganti 3 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1 Otomatis yang sebelah kiri nilainya negatif Tapi kalau kita mau ambil X nya itu 2 gimana? Sama saja 2 dikurangi 4 berapa? Min 2 Tetap negatif Untuk yang di sebelah kanan 5 Di sebelah kanannya 4 kan ada berapa? Bisa 5, 6, 7 sampai tahinga Kita ambil angka terkecilnya saja Yaitu 5 X nya kita ganti 5 5 min 4 berarti berapa? 1 kan? Sudah positif Otomatis di sini jenis ini Jenis今年ya positif Misalnya kita ambil 10 10 keウ 작ongan di 4 berapa? 6 Sama-sama positif Jadi sebelah kirinya tadi Kita cari negatif Dan sebelah kanannya positif Nah, kalau disini negatif Berarti kan artinya turun Kalau sebelah kanan positif berarti naik Jadi kurvanya terbuka Ke atas, atau seperti huruf U Kalau seperti huruf U Berarti apa fungsinya, jenisnya Berarti kan minimumnya Negatif dulu baru naik Ini juga negatif dulu baru naik Jadi kesimpulannya Titik atau Nilai stasionernya adalah 0 Dan titik stasionernya Yaitu minimum Berada di titik 4,0 Sudah paham? Kalian ingat saja nih Kalau minimum Minus dulu baru positif Atau turun dulu baru naik Maksimum naik dulu baru turun Dan ini membuat garis bilangannya Kadang-kadang ada yang suka lupa ya Padahal ini kelas 10 Sudah kita belajar ini Oke, tetap semangat Belajar terus Nanti kita masuk ke Jenis fungsi yang X-nya pangkat 3 Oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati